Saya disini sudah lama ya Terus saya itu Untuk dua tahun terakhir ini Ini kontrak yang terakhir Itu selama satu tahun Itu saya belum Menerima gaji Setiap saya tanya Dia bilangnya nanti Nanti bulan depan Habis ini habis itu gitu Terus kemarin itu saya minta lagi Saya tanya Sebenarnya kapan kamu mau ngasih Gaji saya Saya bilang gitu kan Terus dia bilang Sebentar lagi Sebentar lagi Sebentar lagi Sebentar lagi Sampai sekarang ya kan Terus saya bilang Kalau gitu saya minta pulang Saya mau pulang Di Indonesia Saya bilang gitu Orang tua saya Membutuhkan saya Suami saya Membutuhkan saya Saya pulang Saya bilang gitu kan Terus dia marah-marah Dia bilang Dia bilang Kalau kamu pulang Indonesia Kamu akan aku ke iklis Aku akan bilang ke imigrasi Kamu Kini-kini Bilang gitu Terus Aku Aku tidak akan Mengisinin kamu Untuk Kembali ke Hongkong Bekerja Dia bilang gitu Saya tanyakan Apa itu Bisa gitu Satu tahun Satu tahun gak digaji Yakin kamu Iya Ya yakin Memang itu Pinyataan Kenapa kamu Gak lapor Sama agenmu Saya sudah Lapor sama agen Dan agen Sebilang saya Untuk lapor Ke lepor Dan Untuk lapor Ke lepor Dan saya itu Gimana ya Melihat Saya memang tahu Kadaan Majikan saya itu Memang Gak ada uang Dia itu juga Bapak berusaha Tapi Sampai sekarang Kok Setiap berusaha Berusaha Sampai sekarang Kok gak ada Hasilnya Gitu loh Sebentar 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 Ijinkan saya berpikir Satu tahun Gak digaji Dan kamu masih Bekerja Mereka berusaha Menggaji kamu Kalau kamu Kesimpin Ngapain Dulu itu Dia punya Apa namanya Itu apa namanya Usaha Usaha Nah Dia bilang Usaha ini Bulan depan Tepat uang Nah uang itu Nanti aku kasih ke kamu Oke Saya tunggu Saya bilang gitu Terus Saya tunggu Tapi saya juga Saya gak Bilangnya depan lagi Saya Bertanya Dia bilang Sebentar lagi Sebentar lagi Sebentar lagi Dan sampai setahun Sampai satu tahun Mulai bulan Sampai sekarang Bulan tiga ya Iya Sampai sekarang Itu Pokoknya dia itu Bilangnya Begini Begini Gini Gitu Jadi Oke Saya sabar Saya sabar Saya sabar Saya tunggu Karena saya ingat Dia dulu Itu baik Sama saya Dia kayak Itu ada masalah Setiap saya ada Butuh Saya itu Dibantu Saya Sudah lama Di sini Jadi Gimana ya Ini balas budi lah Ngomong gitu Gitu loh Gajian itu bukan Malah salah Balas budi loh Ya itu Kebodohan saya Di situ Gitu loh Terlalu Apa ya Terlalu Percaya Iya Terlalu Memakai Perasaan Iya Bersanya di situ Gitu loh Sampai Sekarang Gitu Teman-teman Sih Juga Menurut Saya Kamu itu Nanti Cuma Deralat Nanti Kamu Cuma Dimanfaatkan Gitu Tapi Saya Tahu Keadaan Bener-bener Tahu Keadaannya Gitu Kamu ikut Majikan itu Berapa Lama Saya ikut Majikannya Udah Lama Udah 16 17 Tahun 17 Tahun Iya Ini gak Pernah Soal ini Itu gak Pernah Cuma Dua tahun Terakhir Ini Oke Dua tahun Terakhir Ini Dulu Tuh Gak Ada Masalah Rinding Gak Ada Jadi Saya Melihat Yang Dulu Melihat Yang Dulu Kebaikannya Yang Dulu Setiap Orang Itu Pernah Ada Di bawah Saya Juga Pernah Ada Di bawah Sebentar Sebentar Ini Yang Menset Yang Keliru Ini Yang Menset Yang Keliru Salah Kamu Ke Hongkong Itu Bekerja Cari Uang Kamu Ke Hongkong Cari Uang Kalau Kamu Berpikir Bahwa Kamu Bilang Ada Orang Di Atas Di Bawah Yaudah Jangan Minta Gaji Jangan Komplain Nikmati Nikmati Terus Ngapain Kamu Telepon Saya Kalau Kamu Bilang Kadang Orang Ada Di Atas Ada Orang Di Bawah Jangan Sakit Tati Mis Yuni Ngomong Karena Saya Berbicara Tentang Logika Kamu Ke Hongkong Ngapain Bekerja Cari uang Yaudah Terus Kamu Bilang Karena Mereka Baik Selama Ini Mereka Aja Ngancam Kamu Kalau Kamu Keluar Dari Situ Mereka Akan Melaporkan Kamu Dan Kamu Di Backlist Yakin Mereka Setulus Itu Sama Kamu Ya Sudah Kalau Nggak Yakin Lakukan Yang Seharusnya Kamu Lakukan Yaudah Lakukan Apa Yang Seharusnya Kamu Lakukan Karena Nggak Mungkin Di Logis Saya Nggak Masuk Saya Minta Maaf Setahun Nggak Digaji Dan Kamu Bilang Karena Majikan Pernah Di Atas Terus Di Bawah Apa Hubungannya Sama Kamu Dia Ada Di Atas Apa Hubungannya Sama Kamu Emangnya Kamu Dibelikan Mobil 271 Triliun Enggak Kan Saat Dia Kaya Emangnya Dia Nampak Gajimu Perbulannya 20 ribu Enggak Kan Halo Nggak Kan Saat Mereka Kaya Emang Gajimu Naik 30 ribu Enggak Kan Bener Enggak Kita Cuman Pegawai Aja Mbak Ya Jangan Baperan Jangan GF Kok Nyatanya Dia Kamu Mau Keluar Dari Situ Aja Kamu Mau Di Backlist Kok Sekarang Kamu Membilang Tentang Balas Bodi Enggak Enggak Masuk Di Akal Saya Karena Ini Enggak Wajar Mbak Kamu Keluar Negeri Bekerja Mencari Uang Tapi Kamu Kecuali Kamu Selingkuhannya Majikan Majikan Sekarang Sudah Jatuh Miskin Kamu Enggak Tegah Minta Itu Beda Lagi Karena Dulu Dulunya Kamu Mendapatkan Uang 30 50 Itu Wajar Kamu Cuman Bekerja Loh Disitu Mbak Ya Jangan Baper Bener Enggak Gak 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 Dia Aja Mau Backlist Kamu Kok Kamu Yang Baper Oke Makasih Jangan Sakit Hati Sama Malah Berterima Kasih Berarti Apa Yang Mau Saya Putuskan Apa Yang Mau Saya Lakukan Itu Sudah Benar Gitu Loh Iya Karena Kamu Baper Sudah Seharusnya Saya Sudah Seharusnya Saya Lakukan Saya Gak Gak Harus Pakai Perasaan Lagi Gitu Loh Kenapa Pakai Perasaan Dia Aja Mem Backlist Kamu Seumur Hidup Kamu Gak Bisa Balai Hongkong Loh Kamu Yang Sopo Ayo Tepuk Dada Tanya Selera Ngapain Kamu Ke Hongkong Kalau Sudah Kayak Ngapain Kamu Mbak Bu Kalau Kamu Tidak Ingin Gaji Ngapain Kamu Masih Bekerja Pagi Siang Malam Mulia Mbak Gak Gajinya Majikan Setahun Pulang Saya Ini Lebaran Kok Malah Hanyut Dalam Perasaan Gilo Gumbel Mugiyo Saya Minta Pulang Saya Minta Pulang Saya Minta Carikan Tiket Saya Kalau Saya Pulang Saja Saya Bilang Gitu Gajian Aku Setahun Aku Mulai Tunggu 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 Miring Miring Ya 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 Kampo Telepon Misi Diyamo Sekarang Keputusannya Begin Aja Kamu Carikan Dikas Saya Saya Pulang Ke Indonesia Ya Harus Digaji Dulu Tapi Kamu Bayar Saya Dulu Iya Tuntut Dekat Jerry Datang Dekat Jerry Dituntut Dituntut Ayo Mendingan Kamu Nuntut Dek Lebor Kamu Turun Dek Boarding House Wessor Rawsanya But Gaw Teng Gajimu Lah Kok Awak Tang Isuk Tang Isuk Turun Bengi Awan Bengi Tang Melek Melek JT Senen JT Ancam Di Backlist Lah Kok Malah Setahun Rati Gaji Bia To Iki Salah Kapra Kamu Hanyut Dalam Perasaan Sementara Dia Tetap Membencimu Kenapa Saya Bilang Dia Tetap Membencimu Nyatanya Kalau Kamu Keluar Dari Situ Kamu Di Backlist Kamu Hanyut Dalam Kebaperan Sementara Majikan Lih Cung Ya Teng Turun Miring Miring Iya Betul Setahun Bro Hampir Saya Ketewu Apa Gak Satu Juta Lebih Sebentar Lagi Lebaran Mulyon Dok Kalau Mbak Bundeku Norento Gaji Mulai Gaji Murah Dibayar Kok Jadi Kalau Saya Lapor Ke Lepor Terus Apa Namanya Kan Dia bilang Gini Kalau Kamu Lapor Aku Di Penjara Aku Itu Aku Malah Enggak Malah Aku Malah Enggak Akan Bayar Kamu Kenapa Aku Di Penjara Bagaimana Aku Bayar Kamu Lepas 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 Suka Dia Itu Pemerintahan Dia Kita Atur Nanti Iya Baik Jadi Sekarang Langkah saya Yang pertama Saya harus KCRI Dan Sudah SMA Sudah Nge-delefon KCRI Iya Di penjara Kurusannya Negaranya Di Tapi Kuekir Ini Untuk Gaji Baik Jadi Walaupun Apa Namanya Walaupun Di penjara Tapi Hak saya Kecis saya Itu Tetap Harus Diat Diat Di omah Mbak Dia Ponaan Dia Putung Dia Due Dia Serasa Mikir Dia Di penjara Kan Dulu Dia Dijauhi Iya Iya Kok Yang Baper Kok Mikir Dia Di penjara Ya Bapak Di penjara Baik Baik Alah Kau Belandra Terima kasih Banyak Mbak Tidak Dicenai Ini Kok Tangi Tangi Dari Dari Bulan Bulan Kemarin Itu SMS Bisi Uni Tapi Nggak Apa Nggak Ada Bisi Ini Waktu Masih Di Indonesia Masih Sekarang Di Indonesia Mbak Iya Sampai Sekarang Masih Indonesia Iya Iya Tangi Alhamdulillah Sekarang Bisa Apa Namanya Bener Bener Bisa Tadi SMS Langsung Direspon Jadi Udah Mungkin Udah Waktunya Sudah Waktunya Oke Bapak Oke Bapak Makasih Mis Sorry Mbak Saya Kok Nggak Masuk Di Logika Saya Saya Minta Maaf Ya Kata-kata Saya Kasar Mungkin Menyakiti Kalian Tapi Nggak Masuk Di Logika Saya Kamu Kerja Di Hongkong Nggak Dapat Gaji Setahun Dan Kamu Diem Terus kamu GR Banget Majikan Lagi Susah Nih Namanya Manusia Kadang Ada di Atas Kadang Di Bawa Woy Tangi Teng 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 Kenapa Baper Kamu Majik Kamu Ngomong Dengan Nyatanya Ngomong Bahwa Dia bilang Kalau Sampai Kamu Keluar Dari Situ Kamu Akan Dilaburkan Terus apa kamu yang QR itu. Lu yang jelas, yang genah itu awakmu. WGR, kalau majik kamu akan baik hati padamu. Lu dia aja nyata-nyata ngomong. Akan bank list kamu di Hongkong kalau kamu cari majikan lain. Lu kok kamu yang baper? Betul, majikan dikasih hati, ngerogol-ngerogol. Ugal-ugalan kamu satu tahun. Wah, ini lho lebaran. Pulang oh Indonesia sangat indah saat lebaran. Lah kok kamu segeleng-segeleng di situ mencari cintanya sejati? Hah? Gak kayak gitu, mbak. Ayo sadar diri, sadarai, sadar posisi. Majikan itu punya keluarga di Hongkong. Kamu sendiri di Hongkong. Gak gajian setahun nih. Gak jelas arah-ara ini. Ya, ajak temen-temen, Rek. Ini kenggaran yang aku ngelih tau, karena orang di Hongkong, orang kalian pintar didik loh, Rek. Pintar didik, pintar didik, pintar didik. Saiti aja pintar, Rek. Udah usah, oke-oke. Aku kan pilih itu, Rek. Mesuku ini kurang-kurang loh. Jajal. Salahku nanti lagi misalnya ini. Aku lagi kadung mesung ini terus biya. Hah? Aku mau biya saja ini. Halo? 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 Halo?